1936 dia seling go ke Franchois Zillow. Zillow, Zillow, Zillow. Jadi 1943 baru nih bareng sama, ya sebenernya udah dari 1936 sama Zillow. Cuma di sini 1943 sampai 1953 itu dia sama Franchois Zillow. Franchois Zillow ini siapa? Dia adalah art student. Dia ketemunya sama Picasso di kafe lagi. Kenapa sih kafe-kafe ini? Tempat-tempat mengincar. Picasso umurnya 62 tahun, Franchois Zillow 22 tahun. Wow. Itu dia kayak sama cucinya. Si Picasso katanya pernah ketemu sama Zillow. Disebutnya intellectual attraction sama si Zillow. Terminologinya banyak banget. Pernah ketemu sama Zillow pas dia sama Olga waktu dulu. Nah, cuman nyambung aja mungkin ya. Cara berfikirnya tuh mirip. Karena udah kayak fintai. Glech. Ya karena mereka punya interesnya sama gitu kan. Jadi pasti otomatis dia tau gitu. Misalkan sama-sama anak bola gitu. Tau lah pemain bola siapa. Ya kan ngobrolannya nyambung sama-sama anak musik. Yoi. Mengerin lagunya apa ini, ini, ini. Franchois Zillow ini kan muncul lagi kan di kehidupannya. Setelah dia sama Dora Mar. Ini tuh affairnya sampe punya dua anak guys. Si Claude Picasso dan Paloma Picasso. Jadi sebenernya Picasso belum menikah-nikah lagi ya? Abis dia sama Olga. Belum, belum. Si Zillow tuh capek aja karena Picasso abusive. Terus udah gitu. Abis itu kayak gimana sih? Gak pernah dijelasin secara jelas ya. Cuman dibilang abusive dulu. Sampai dia nih si Zillow akhirnya mengeluarkan buku juga. Life with Picasso. Memoirs of Franchois Zillow. Aku sempet baca sedikit bukunya si Zillow ini sama satu temen ya. Lupa namanya. Lagi liburan ke Paris. Habis itu dia tuh diajak makan sama salah temennya lagi. Jadi mereka bertiga gitu. Makan ternyata di restoran itu ada Picasso. Terus. Oh iya. Ini tuh Picasso tuh Picasso gitu kan. Oh iya. Sama siapa dia? Nah disitu tuh Picasso sama Dora Mar. Terus sama siapa gitu. Terus mereka makan, makan. Habis itu Picasso notice kalo mereka tuh ngeliatin Picasso. Terus si Picasso tuh ngomong aja di besar gitu suaranya biar di dengerin. Oh sengaja riancingnya. Terus udah kayak gitu. Akhirnya karena mereka suka gak sengaja tatapan gitu. Akhirnya Picasso dateng ke mejanya mereka. Nah satu temennya ini yang cowok tuh kenal Picasso gitu. Kayak dia nyapa gitu halo gitu kan. Semuanya gitu bertiga. Lo gak mau ngenalin gue ke temen-temen lo ini gitu kan. Udah melirik. Oh iya gitu. Oh iya. Kenalin si ini. Ini yang the beauty one. Beauty one temennya. Oh iya. Si Jilo tuh the smart one. Iya kita tuh sebenernya art student loh. Kita seniman juga. Oh iya. Orang kalian tuh mau lukis kayak apa gitu. Jadi ibaratnya tuh. Orang kayak lo. Iya. Ibaratnya Picasso menganggap cewek-cewek ini tuh gak. Kayak seniman gitu. Gak cocok gitu. Terus si Jilo bilang. Iya ini temen gue tuh muridnya si ini loh. Gue lupa namanya siapa. Terkenal gitu lah. Seniman juga terkenal. Oh iya. Terus Picasso jadi kayak agak kaget gitu. Jadi kayak penasaran. Terus kita tuh mau pameran. Dateng ya. Oh iya dimana. Di galeri ini gitu. Akhirnya mereka tuh diundang. Oh iya kalian dateng aja ke studio gue gitu. Terus mereka dateng. Akhirnya mereka dateng berdua. Mereka dateng. Awalnya kayak ragu-ragu gitu. Karyanya dibawa gak? Supaya bisa dinilai sama si maestro. Pokoknya nantinya gak dibawa. Pokoknya mereka dateng. Terus abis itu ketemu sama asistennya. Terus asistennya bingung ini siapa gitu. Terus dia bilang. Ini kita udah janji kok. Terus Picasso nya liat. Oh iya gak apa-apa boleh masuk-masuk gitu. Terus dia dateng ngeliat apa harinya segala macam. Terus Picasso tuh lagi-lagi ada orang. Pokoknya dia udah famous banget kan. Si Picasso ini. Terus dia bilangnya. Kalau mau kesini boleh kapan aja gitu kan. Gila udah dapet pass tuh. Free pass dateng ke studiannya Picasso kapan aja. Gila. Terus ternyata pas si Jilo pameran ini. Jadi di hari dia pameran sama si temennya. Terus dia balik. Terus dikasih tau sama penjaga pameran itu. Tadi ada bapak-bapak kesini. Si Jilo kaget gitu. Anjir Picasso. Itu pasti Picasso yang dateng. Gitu kan. Dia langsung kasih tau temennya. Dia pake apa ya. Mungkin dia pake menyamar-nyamar gitu kali ya. Padahal gitu. Anjir Picasso sampe mau dateng gitu kan. Ya pokoknya Picasso nya juga nyamar kali ya. Gak tau deh. Sampai si fotfamnya gak tau. Gak tau. Terus udah gitu. Akhirnya dikasih tau kan. Akhirnya dia dateng lagi kesana. Dateng lagi ke studio nya Picasso. Terus Picasso bilang. Bagus karya lo gitu. Gila. Mengibat gak sih itu. Gimana coba. Wuuu. 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 Uuuu. 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 pergi apa, gitu. Nah ini tuh dia tuh suka di tengah-tengah gitu. Gere area. Dia apa gimana ya, Picasso tuh kayak ngasih sinyal, mix sinyal aja tuh dia tetep kayak yaudah gitu. Kalau misalnya emang ngelemonium gue, yaudah cium aja. Terus gue juga mungkin bakal cium lo tapi mungkin juga enggak. Dan gue nggak mempertanyakan kita apa dan lain-lain gitu loh. Tarik luarnya jago ya. Jadi yang kelahan-lahan masih dikasih itu kayak gila mulai kayak, kenapa? Ya udah, kan sih gitu. Jenisnya baru banyak sampai situ. Nggak terbutakan oleh cinta ya si Jillo ini. Bagus, bagus, bagus. Walaupun memang akhirnya bersama juga ya. Iya sih. Ujung-ujungnya juga dia masuk ke lubang itu sampai beranak dua. Karena emang kelihatan CD tuh pinter gitu. Karya-karyanya yang dia bareng sama Jillo nih kayak apa sih? Coba kita lihat ya. Dia membuat series of her portraits di teknik mitografi gitu. Bentukannya tuh matanya gede, udah gitu agak-agak asimetris gitu. Hidungnya kecil terus muletnya juga kecil. Pake ada gus de françoise. Akhirnya tuh dia pake-pake judul lukisan sebelumnya tapi dia recreate ke wanita yang lagi sama dia gitu. Itu juga masih ada head of woman lagi. Versi si Franchois Jillo. Woman in armchair juga nih dibikin versi Franchois Jillo. Harus belajar bikin judul lukisan ya. Tidak kreatif sekali di Picasso. Harus hire copywriter sih di Picasso nih. Gimana sih? Harus hire kamu, Vince. Iya. Duh kamu nanti di modus. Makan aku dong. Tampak. Franchois drawing with her children. Ini pas udah ada Paloma sama Cloud kayaknya. Nih Franchois Cloud and Paloma. Franchois Jillo with Cloud and Paloma. Woman drawing nih kan karena si Jillo lukis ya. Ini sering banget nih. Portraits of Franchois yang 1946. Dan di buku itu si Picasso pake kata-kata lagi. Apa? Siap nih gue denger ya. Apa? Cepat nih. Pas yang ketemu bareng-bareng di restoran itu yang dia nyamperin. Janji apa gitu. Pada kerja apa nih? Pada ngapain gitu. Ya gitu lah painter. Terus Picasso look down at us in most surprise. Dia bilang gitu. Well, I'm a painter too. Dia bilang gitu kan. You said you must come to my studio and see some of my panties. Gitu kan. Terus si Jillo bilang. When? Katanya gitu lah. Tomorrow. The next day. When you want to. Sama. 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 Persis lainnya. Dasar tidak kreatif. Tomorrow and there is always tomorrow. There is always tomorrow. Ini Picasso dan Jillo. Lumayan udah sering foto-foto ya. Banyak yang terjadi di studio itu. Setelah Picasso bersama Jillo. Di Jillo akhirnya cabut dari Picasso. Picasso cabut dari Jillo. Berapa tahun sih mereka bersama. 1943 sampai 1953. Lama loh ini. Lama ya. Lama ya. Untuk ukuran Picasso lama. Ini paling lama ini. Ini masih ada sampai sekarang. Umurnya 100 tahun. What the hell. Umurnya 100 tahun guys. Mungkin kita bisa bahas kali ya. Lovers-loversnya yang emang seniman tuh. Kita kasih lihat. Karya-karyanya. Kayak mulai dari Dora Amar. Foto-fotonya. Oh iya karanya. Biar gitu tuh bisa. Untuk membangkitkan. Gantul. Karena. Iya mereka tuh. Identitas mereka. More than just. Picasso slather. Mereka punya identitas sendiri. Iya betul. Wah. Hmm. Äh. H она dawna.